Jika ada yang berminat bisa langsung klik video ini dan klik komentar yang saya sematkan yang berisi link video link Shopee kami Atau link penjualan sprayer ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di channel kebun kami Untuk di video ini saya akan mereview sprayer manual lagi teman-teman Tentunya dengan merek yang berbeda dari video sebelumnya yang saya bahas sprayer flamguard berwarna biru dan harganya 200 ribuan Bisa kalian tonton di deskripsi saya taruh linknya teman-teman Untuk sprayer yang flamguard Nah balik lagi di sekarang Saya akan mereview sprayer dari Kresna Tentunya manual juga dengan harga yang tidak jauh beda dengan yang kemarin teman-teman Untuk yang Kresna sendiri harganya sekitar 265 ribuan Masih relatif murah menurut saya Sebelum saya buka tulis dulu di komentar harga sprayer Kresna di daerah masing-masing teman-teman Supaya saya bisa menganalisis untuk harganya Apabila terlalu mahal atau kemahalan bisa kami turunkan Munggo Oke Disini saya diantarkan sprayer 2 Dan yang akan saya buka 1 aja teman-teman Untuk saya rakit dan mengetahui si dalamnya Langsung aja Kita turunkan yang 1 Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama kita dapat buku manual Atau contoh untuk perakitan sprayernya sendiri Dan seperti biasa Untuk engkolannya sendiri atau tuasnya Kita juga dapat Untuk yang Kresna ini berwarna hitam ya teman-teman Sedangkan yang Farm Guard Dia berwarna kuning Oke untuk sticknya sendiri atau Ya saya menyebutnya stick Dia dari plastik ya teman-teman Dan pendek sekali Sekitar 50 cm Dan tutupnya berwarna kuning Dikasih juga Saringan Untuk Genggamnya sendiri Masih sama Seperti yang kemarin Seperti merek-merek lain Farm Guard Tentunya Dan Selangnya sendiri Selang elektrik Apabila teman-teman punya selang Apa? Maksud saya apabila teman-teman punya Sprayer Kresna Dan ininya rusak Kalian bisa beli di toko pertanian terdekat teman-teman Bisa memakai selang elektrik Oke kita juga dapat Nozzle Kabut 8 lubang Yang cukup besar Saya sangat merekomendasikan Jika ini buat Penyemprotan di sayuran teman-teman Karena kabutnya cos Bagus Dan bagus Dan nozzle lainnya Kita mendapatkan Tiga Berarti Tambah ini Empat Untuk klepnya sendiri Klep cadangan Kita dikasih satu Sepertinya Untuk klepnya Sama dengan Merk Polar Dan yang lain-lain Pengait Kita juga mendapatkannya Oke langsung aja kita cabut tanknya Oke kita juga dapat tali gendong Sepertinya Untuk talinya sendiri Biasa teman-teman Oke seperti ini Bentuk spraynya sebelum dilakit Sebelum dirakit Maksud saya Langsung aja kita ke tahap Merakit Let's go Untuk yang pertama kita rakit Yang paling penting Di tuas engkol ini Teman-teman Karena Kalau sudah terpasang Ya cukup gampang Untuk Merakit yang lainnya Untuk pengaitnya Kita dikasih satu Eh maksud saya Dua Dan yang cadangan satu Walaupun sudah Tinggal dibalikin lagi Teman-teman Jangan lupa untuk Kita kasih Pengaitnya Di dalam lubang yang sudah disediakan Tinggal kita bengkokkan teman-teman Oh iya sedikit info Untuk Bagian tabungnya Sendiri Dia masih memakai Atau bahannya Plastik ya tentu Selanjutnya Selanjutnya Tinggal kita pasang Stuk Pengaitan Ke Tuas engkol Oke yang sekarang Tinggal kita rakit Di bagian Genggam Ke arah selang Dan Tentunya Ke setik Tentunya Tentunya Oke untuk langkah terakhir Tinggal kita kasih Nozzle Saya disini Menyesuaikan Untuk Pemakaian Insek ke Hama sayuran Tentunya 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 Oke langkah terakhir Tinggal kita tutup kembali Tengkinya Dan siap untuk kita pajang Untuk bentuknya Kurang lebih seperti ini Tidak jauh berbeda dengan Yang saya review kemarin Yang mereknya FAMGUARD Untuk warna masih sama-sama biru Perbedaannya hanya di Tuas engkol Yang ini berwarna hitam Dan yang FAMGUARD berwarna kuning Dan untuk sticknya Kurang Panjang lagi teman-teman Untuk yang merek Kresna Oke mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan Oh iya sebelumnya Untuk harganya sendiri Rp265.000 Untuk yang Kresna teman-teman Ini Ini aja video yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax